Intro Anda kembali menyaksikan Muslim Update bersama saya, Utri Farza Dan siang hari ini, Pemirsa, kami juga akan menghadirkan Ustaz Atabik Lutfi yang sudah bergabung bersama kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Atabik, apa kabarnya hari ini Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah wa syukurillah Sehat-sehat di sini, di sana juga insya Allah Amin, Ustaz kita langsung saja lanjutkan informasi di hari ini Puluhan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat Menggelar mediasi untuk meredam konflik lanjutan pasca perusahaan Ponpes Asunah Seluruh ormas merumuskan tujuh kesepakatan damai dan berjanji akan saling menghormati serta menjaga kerukunan Puluhan organisasi kemasyarakatan di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat Menggelar mediasi, difasilitasi pemerintah daerah untuk meredam konflik pasca perusahaan di Ponpes Asunah Mediasi diikuti perwakilan Majelis Ulama Indonesia Daerah, Ormas Asunah, Nahdotul Ulama, Nahdotul Waton, Muhammadiyah, dan Forkopimda Mediasi berhasil merumuskan tujuh kesepakatan sebagai solusi meminimalisir gesekan dan konflik keagamaan di tengah masyarakat Kesepakatan diantaranya berisi komitmen bersama untuk menjaga kerukunan Serta menyampaikan dakwah secara santun dan menyejukkan umat Pemda juga memutuskan membeli aset masjid Asunah yang juga diduga memicu konflik untuk dijadikan tempat ibadah umum Selain itu, Ormas juga bersepakat Untuk menahan diri dan menyerahkan kasus perusahaan Ponpes Asunah dan dugaan ujaran kebencian kepada pendegak hukum Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat Alhamdulillah semoga dengan adanya mediasi tersebut, konflik di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dapat diredam dan tidak meluas Ustaz Atabik kita harus menerima fakta bahwa dalam internal umat Islam pun masih saja ada konflik klasik yang rasanya begitu sulit untuk disatukan Padahal hadis Nabi tegas mengatakan perbedaan yang ada di umatku adalah sebuah rahmat Nah, bagaimana pendapat Ustaz Atabik? Ya Mbak Uteri, Alhamdulillah kita tentu selalu meyakini bahwa jalan damai, jalan mediasi adalah jalan terbaik Dalam berbagai keadaan untuk menjaga kebaikan semuanya, kebaikan semua pihak Betul bahwa perbedaan pandangan itu adalah sebuah kenisayaan dan akan menjadi rahmat Manakala kita memaknai perbedaan tersebut Ikhtilafu umati rahmat Sesungguhnya perbedaan pandangan dari para ulama, dari kita semuanya adalah akan menjadi rahmat Yaitu kita mungkin tidak dapat menjalankan satu ibadah berdasarkan mazhab tertentu Berdasarkan pandangan tertentu, tapi kita mudah menjalankan ibadah dengan pandangan yang lain Itulah kemudahan, itulah rahmat Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan Allah tidak membebani seseorang dalam menjalankan ibadahnya Dalam menjalankan agama ini, melainkan sesuai dengan kemampuan Salah satu batas kemampuan atau standarnya adalah pegangan terhadap pandangan-pandangan para ulama yang berbeda tersebut Perbedaan itu adalah kenisayaan Karena kita pula dicipta oleh Allah berbeda-beda Asalkan perbedaan itu kita maknai sebagai pengayaan Kita maknai sebagai kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita maknai pula bahwa perbedaan-perbedaan yang ada semangatnya adalah untuk kebersama Bukan menjadi catatan atau bukan menjadi benih-benih permusuhan Kalau menjadi benih permusuhan berarti kita mengabaikan hadis nabi Bahwa perbedaan diantara para ulama adalah rahmat Perbedaan adalah rahmat karena sesungguhnya manusia diminta oleh Allah menjalankan sesuai dengan kemampuan Masing-masing ada kelebihan Masing-masing pula ada kekurangan Itulah artinya kemampuan Kemampuan itu tidak bisa dipaktakan kepada sesama kita Tapi masing-masing menjalankan sesuai dengan kemampuan Dan itu adalah pandangan yang diterima oleh agama ini Jalankanlah ketakwaan Jalankanlah kebaikan itu sesuai dengan kemampuan kalian Yaitu masing-masing tidak dibebani melebihi dari kemampuannya Dalam persoalan dakwa ini memang ada hal yang sangat penting Bukan dakwa itu harus diterima Tapi dakwa itu adalah menyampaikan kebaikan dengan penuh kelembutan Penuh kebijaksanaan Kearifat Kalau dijalankan oleh semua da'i Bahwa kita berdakwa adalah mengajak kepada kebaikan Kalau mengajak kebaikan maka caranya pula harus dengan lebih baik Kalau tujuannya adalah membaikkan semua manusia Maka kita toleras terhadap perbedaan-perbedaan Karena perbedaan ini sifatnya furwa'iyah Perbedaan ini adalah pada tataran teknis implementatif Misalnya sholat ada yang begini dan ada yang begitu Ada orang yang memahami dari sudut pandang A Ada yang memahami dari sudut pandang B Perbedaan kita Alhamdulillah Yang dikatakan rahmat itu pada aspek-aspek yang sifatnya teknis Pada aspek-aspek yang sifatnya implementatif Yang itu berkembang dari satu waktu ke waktu Yang itu berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain Kita hargai perbedaan ini Kita percaya diri kita dengan perbedaan-perbedaan ini Insya Allah akan menjadi rahmat bagi semua umat Dalam menjalankan ibadah Dalam menjalankan agama Ustaz dalam satu kesepakatan tadi disebutkan Hendaknya dakwah disampaikan secara santun Nah selain santun Apa lagi yang perlu diperhatikan dalam berdakwah? Surat An-Nahl ayat 125 Allah menggariskan diantara bagaimana kita berdakwah dengan sebaik-baiknya Bil hikmah termasuk di dalamnya kesantunan Kesesuayaan Termasuk di dalamnya menghormati budaya Menghormati adat tradisi Menghormati kearifan loka Wal mau itu hassan Bahwa berdakwah itu adalah dalam rangka menasihati Memberikan ajakan-ajakan kebaikan Kita mengajak apapun kan dengan kebaikan Ngajak makan saja dengan penuh kebaikan Bagaimana mengajak kepada jalan Allah SWT Maka al-maw'i ruhasana Itulah nasihat-nasihat yang baik Nasihat-nasihat yang membahagiakan Nasihat-nasihat ataupun ungkapan-ungkapan Yang memuliakan bukan mendiskreditkan Apalagi menghinakan Yang ketiga tuntunan Allah adalah Kita berbeda itu karena berdasarkan ilmu Kita pula berdakwah karena berdasarkan ilmu Manakala orang berdakwah berdasarkan ilmu Maka kita harus hatgai Kita harus terima bahwa ia menjalankan itu Sesuai dengan ilmunya Dan ilmunya pula dikatakan di surat Yusuf Di atas yang berilmu ada yang berilmu Di atas yang paling berilmu ada yang maha berilmu Allah SWT Dengan ketiga landasan itu Insya Allah Da'wah ini akan mendapatkan respon yang baik Da'wah ini akan dimaknai dengan baik Dan semua orang tertarik untuk menerima da'wah Yang kantun Yang bijak Yang arif Yang menghargai Yang memuliakan Petua dan nasihat Nasihat yang bijaksana Demikian juga da'wah yang berdasarkan ilmu Ilmu yang kemudian cahaya dari Allah SWT Nah terakhir Ustaz Kita mengenal ada dua jenis da'wah Mengajak kepada kebaikan Dan mencegah pada kemungkaran Tidak sedikit masyarakat awam berpendapat bahwa Da'wah ini mencegah kemungkaran Harus dilakukan dengan cara yang tidak biasa Dengan alasan Nabi Muhammad pun berperang Untuk melawan musuh-musuhnya Nah bagaimana meluruskan hal ini Ustaz? Kita baca semua ayat-ayat Dan semua hadis Pasti di awalnya Allah mendahulukan Amar ma'ru Mengajak kepada kebaikan Barulah yang kedua Mencegah dari kemungkaran Ini saja menjadi isyarat Bahwa dominasi Harusnya yang menjadi prioritas adalah Mengajak kepada kebaikan Kalau dalam keadaan tertentu Memang membutuhkan nahi mungkar Maka dijalankan Itu pun dijalankan tadi Dengan penuh hikmat Dikatakan oleh kaedah para ulama Jangan sampai Mencegah itu Mengakibatkan mal dorot yang lebih besar Ada anak Tidak mau sholat Kita marahi Kemudian kita katakan dengan perkataan yang buruk Anak itu Hasilnya Tidak mau sholat Bahkan tambah Tidak mau sholat Bahkan melawan orang tua untuk sholat Berarti akibat dari mencegahnya adalah Kembali kepada mal dorot yang lebih besar Jangan sampai kita mencegah perbuatan yang buruk Tapi mengakibatkan keburukan yang lebih besar Ada keburukan yang bersifat persona Tapi dengan mencegahnya terjadilah keburukan yang lebih luas lagi Seperti yang ada dalam tayangan tadi Bagaimana terjadilah keburukan yang lebih besar Ada masyarakat-masyarakat yang terganggu Masyarakat yang tidak terima dan sebagainya Disini Sampai Nahi mungkar pula Ada etikanya Ada adabnya Tetapi Kalau kita selalu mengawali dengan Amar ma'ruf Mengajak kepada kebaikan Sebetulnya kita tidak membutuhkan nahi mungkar Nahi mungkar itu kan dibutuhkan dalam keadaan tertentu Itulah kata Nabi Ada kewenangannya Tidak bisa semua orang Melakukan nahi mungkar Sesuai dengan keinginannya Terjadilah tadi modorot yang lebih besar Kalau Amar ma'ruf Siapapun boleh melaksanakan Karena mengajak itu adalah Siapapun boleh melaksanakan Tapi maaf Untuk nahi mungkar ini Kata Nabi Ada kewenangan-kewenangan Tidak semua orang mampu menjalankan itu Dan kenapa? Karena kalau masing-masing Menjalankan nahi mungkar Terjadilah Kita katakan Ketidakharmonia Terjadilah masing-masing itu Main hakim sendiri Karena yang dituntun Amar ma'ruf lebih prioritas Itu yang diperbanyak Nahi mungkar dalam keadaan tertentu Tapi harus dengan bijak Harus dengan bahasa yang baik Demikian juga Tidak semua orang boleh melakukan nahi mungkar Lebih baik kita serahkan kepada Pihak yang berwajib Mereka yang berwenang Karena itu adalah tatarannya Tataran nahi mungkar Yang lebih besar lagi dampaknya Untuk masyarakat Terima kasih telah menonton!